Kenyataannya ada masalah pendidikan yang cukup fatal, bagaimana anak-anak tidak berada di sekolah. Tadi saya bertemu dengan ibu-ibu yang anak-anaknya, ini kan hari sekolah, jam belajar, tapi mereka tidak sekolah, tidak belajar dan keluhannya karena biaya yang mahal. Lalu saya tanyakan, sekolahnya swasta atau negeri? Dan dijawab sekolah negeri, ini fenomena yang harus diselesaikan. Jadi walaupun seringkali kita mengatakan, oh kami puas, tapi begitu dicek bagaimana kondisi pendidikan, bagaimana kondisi kesehatan, ternyata jauh dari memuaskan. Jadi antara puas pada pribadi orang dengan puas pada kegiatan pemerintahan, itu berbeda. Kenyataannya ada masalah pendidikan yang cukup fatal, bagaimana anak-anak tidak berada di sekolah karena biaya yang mahal. Kami berkomitmen tentang akses pendidikan yang berkualitas. Artinya apa? Anak-anak bisa sekolah tanpa ada beban biaya dan mereka bisa belajar sampai tuntas. Dan itu komitmen kita khususnya untuk kawasan-kawasan seperti Papua. Karena kunci kemajuan di Papua itu justru ada pada peningkatan kualitas SDM-nya. Dan pendidikan dan kesehatan adalah kuncinya. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen dan percaya. Terima kasih.